Shalom kekasih Tuhan dan keluarga BMC dimanapun berada mari kita bersaat teduh bersama dan kita berdoa Bapak kami mengucap syukur buat hari yang luar biasa kembali kami boleh datang di hadapanmu bersama-sama Sebelum kami melangkah di hari yang luar biasa ini kami mau firmanmu menguatkan kami dalam nama Tuhan Yesus Haleluya, Amen Kekasih Tuhan mari bersama-sama kita akan membaca satu ayat firman Tuhan yang saya ambil dari kelanjutan pengajaran kemarin Kita ambil dari Ibrani Pasal yang ke-12, ayat 13, dan ayat yang ke-14 Hiduplah dalam jalan yang benar, maaf ini versi mudah dibaca ya Hiduplah dalam jalan yang benar sehingga kamu akan selamat Dan kelemahanmu tidak membuat kamu hilang Berusahalah hidup dalam damai dengan semua orang dan berusahalah hidup bebas dari dosa Jika hidup seorang tidak kudus, ia tidak akan melihat Tuhan Kekasih Tuhan jelas sekali ayat yang kita baca pada hari ini Apa sih yang menyebabkan seorang itu menjadi lemah dalam hidupnya? Menjadi tidak bersemangat? Menjadi tidak tekun? Ternyata adalah karena pilihan yang dia buat dalam hidup ini Pilihan-pilihan ini bisa menentukan saudara kuat Bisa menentukan seorang makin cinta Tuhan Pilihan-pilihan yang kau buat itu bisa membuat saudara bergairah pada hari-hari ini Itu sebabnya Tuhan mengajarkan kepada kita Hati-hati dalam membuat pilihan Kalau saudara memilih jalan yang salah Keputusan yang salah Langkah yang salah Itu akan menjadikan engkau lemah Tapi kalau engkau memilih jalan yang benar Jalan yang baik Jalan yang berdamai Dengan semua orang tentunya Jalan itu akan membuat engkau mengalami kekuatan, kemenangan, dan keberhasilan Di waktu yang akan datang Kenapa saya katakan pilihan menentukan? Kalau saudara tidak bisa mengampuni seseorang Kalau saudara memilih untuk membenci Saudara memilih untuk mendengki Saudara memilih untuk terus saja berbuat dosa Memilih jalan yang berdosa Percayalah pilihan-pilihanmu itu sedang membawa saudara kepada kelemahan demi kelemahan Saya berikan contohnya Kalau anda memilih untuk benci, marah, dan dengki Apa yang terjadi dengan grit saudara? Apa yang terjadi dengan kekuatan, semangat, dan ketekunanmu? Saya kasih contoh Ketika mungkin engkau sedang ada di sebuah mal Engkau sedang berbelanja atau engkau sedang jalan-jalan Saya percaya orang yang pergi ke mal pasti hatinya happy kan? Tetapi hatimu akan menjadi tidak happy Semangatmu akan hilang, kekuatanmu akan hilang Pada waktu engkau ketemu dengan orang-orang yang benceno Kepada orang-orang di mana engkau masih menaruh benci, marah, dengki kepadanya Langsung mood saudara hilang Semangatmu hilang Gairahmu hilang Apa yang terjadi? Engkau akan segera meninggalkanmu Demikian juga dalam hidup ini Kalau engkau terus-menerus memilih hal-hal yang salah tadi Kebencian, kemarahan, kedengkian Itu akan melemahkan saudara di waktu-waktu sekarang dan yang akan datang Enak-enak memuji Tuhan Tiba-tiba orang yang kau benci Orang yang di mana kau masih menyimpan kepahitan dalam hidupmu Lalu masuk di gereja Saya percaya damai-mu, semangatmu, sukacitamu, gairahmu Tiba-tiba lenyap Itu sebabnya bagaimana kita bisa memiliki grit Kekuatan, semangat, ketekunan Memiliki iman, harap, kasih yang semakin indah kepada Tuhan Caranya adalah pilih jalan yang benar Yaitu apa? Jalan mengampuni Jalan melepaskan berkat bagi musuh-musuh kita Dan saya percaya Kalau kita memilih untuk tidak berbuat dosa dan kesalahan Maka gritmu akan tetap terjaga Dan engkau akan terus melihat masa depan yang baik akan terjadi dalam hidupmu Tuhan memberkati Mari kita berdoa Bapak terima kasih buat hari ini kami boleh sharing firman Bagaimana kami harus memilih Langkah-langkah yang benar Langkah-langkah mengampuni Langkah-langkah melepaskan berkat bagi orang-orang yang mengecewakan Bahkan melepaskan kedengkian Karena bila itu semua tidak ada lagi dalam kehidupan kami Maka kekuatan, semangat, dan ketekunan kami Akan terus menyala-nyala dalam hidup kami Terima kasih Tuhan Buat kebenaran firmanmu Berkatmu turun atas semua keluarga BMC dan kekasih Tuhan Hari ini apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan katakan Amen Tetap pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan Tuhan memberkati